Up Corner 98.5 FM Up Radio The Many Station Selamat siang Up Menia Selamat siang Anda Yang saat ini sedang berada di perjalanan Dimanapun Anda berada Saya Santi Rosalia kembali bersama Anda Dan di hari Jumat ini Tadi kita sudah bersama-sama dengan Bapak Nanang Kosim Yusuf Pak Nako di Up Awareness Sekarang kita akan bersama-sama dengan sosok yang lain Untuk memberikan inspirasi kepada kita semua Dan hari Jumat ini adalah episode kedua Dari program baru Sharing and Hearing di Up Radio Dan kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa Untuk kita ajak diskusi bareng Dan di ujung Instagramnya Up Radio sudah ada ini Mas Fuad Adi Siapakah beliau nanti kita akan cari tahu Selamat pagi dan Assalamualaikum Mas Fuad Pagi Waalaikumsalam Mbak Santi Bagaimana kabar Sehat Mas Alhamdulillah Baik 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 Ya Ini gak nyangka ya Ternyata tangga desa ketemunya di Semarang Di udara pula ya Sudah tua ketemunya Ya Itulah Kalau bukan dunia begitu Oke Baik Mas Fuad Hari ini Sharing and Hearing adalah episode kedua di Up Radio Yang kita gagas bersama Nah ini hari ini Kita akan mengangkat satu tema Judulnya adalah Blending Your Value and Your Brand Eh betul ya mas ya Ya Ini kita pengen tahu dulu nih Sebelum nanti kita akan mengajak semua Up Minia Dan juga siapapun yang sekarang sedang mendengarkan siaran kita Karena siaran ini bisa disimak di Up Radio Kemudian juga live streaming Up Radio.id Dan juga Instagram Live Jadi silahkan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0878-333-100-900 Atau melalui Instagram Live-nya Up Radio Ya Ini sudah ada yang menyapa dulu kan nih mas Gabriela Anderson Gati Mbak Gati Halo Mbak Santi Halo Mbak Gati Ini sudah menyapa pagi-pagi Baik Mas Fuad Apa nih yang berisi dalam Tapi kita akan lihat dulu Siapakah Mas Fuad ini Mas Fuad adalah Wakil Ketua ICSB ya mas Atau ICSB Apa itu ICSB? Itu International Council for Small Business Jadi Semacam asosiasi Atau komunitas Yang Sebetulnya Merujuknya ke PBB Jadi Satu organisasi Yang Fokusnya adalah Mengadvokasi UMKM Agar UMKM itu bisa Maju Kemudian dia bisa Mendunialah Jadi kan perlu di Avokasi Sehingga Punya kemandirian Dan Satu Capeian UMKM itu Tidak segedar menjadi Apa Small Small Tapi punya power yang gede lah Kira-kira gitu Nah maka Komunitas kita itu Bicara di situ Gitu Pak Sande Gambaran besar Sudah lama mas ICSB ini mas Kalau di Semarang sih Kita dilantik Sekitar Satu tahun yang lalu ya Karena Sekitar Satu tahun yang lalu Dan Jawa Tengah Khususnya Semarang ini Banyak ya Mas UMKM yang Memang harus Disundul Atau Dikulik Untuk bisa Terus Bertumbuh ya Pertumbuhannya Kalau Secara Statistik Di Semarang itu Cukup luar biasa Kalau di Total ya Di Data Itu bisa sampai 12 ribuan Kali ya Yang itu masuk UMKM UMKM Dan sebagainya Cuma Memang Levelnya Banyak sih Ada yang Level menengah Ada yang Kecil-kecil Banyak gitu Nah Semarang cukup Bertumbuh Sebetulnya Nah Tau jauh mana Pertumbuhannya Memang sangat beragam Ada yang Sudah Sampai level Kelas ekspor Tapi ada Yang memang Masih sangat Kecil Dia hanya Usaha Kecil Mungkin di Straight vendor Begitu Tapi Semuanya Semuanya Sebetulnya Kalau kita Bicara soal Basic Kewirausahaan Ya Dari sisi Kuantiti Cukup Menyenangkan Artinya Basic Untuk Entrepreneurship Itu relatif Tumbuh Kalau di Kota Semarang Maka Termasuk Saya juga Termasuk Dekadin Kota Semarang Karena di Kota Semarang Ini juga Punya Mengempus Juga Untuk Di UMKM Termasuk Di ICSB Lebih Fokus Lagi Bagaimana Kita Berkolaborasi Dengan Pihak Akademisi Perkuruan Tinggi Kemudian Pihak Media Untuk Sama-sama Bisa Mengangkat UMKM Itu Memiliki Satu Basic Intervenership Yang cukup Bagus Sebetulnya Banyak Juga Program Pendampingan Program Pembinaan Nah Di antara Komunitas itu Yang Terlibat Di komunitas CSB Semarang Juga Sebetulnya Ada Banyak Komunitas Per sektor Itu juga Yang fashion Ada Yang kuliner Ada Termasuk Yang Nah Kebetulan Pandemi Ini Ada Satu Momentum Yang Awalnya Sebagai Keisengan Tapi Menjadi Kesungguhan Saya Dengan Ini Kalau Tadi Ada Mbak Gati Yang Menyampa Itu Bersama Mbak Gati Itu Kita Ber 20 Atau 21 Itu Itu Sama Woman Trainer Ibu Ibu Interprener Yang Terkumpul Kemudian Kita Merefleksikan Bagaimana Sebagai Interprener Sebagai Pebisnis Bagi UMKM Itu Menghadapi Pandemi Awalnya Didiskusi Disitu Lalu Jadilah Refleksi Melalui Ya Karena Kita Waktu itu Langsung Ada Socialization Dan sebagainya Memanfaatkan Media Media Sosial Kemudian Juga Ada Zoom Meeting Dan sebagainya Muncullah Refleksi Refleksi Apa Yang Bisa Kita Kuatkan Agar Menghadapi Pandemi Ini Kita Juga Bisa Lolos Ternyata Ditemukan Di teman-teman Itu Yang Mungkin Selama ini Sudah dilakukan Tetapi Tidak cukup Disadari Ternyata Mereka Menemukan Bahwa Di Bisnis Itu Tidak Semata-mata Soal Profit Dan Memang Kalau kita Melihat Brand-brand Gede Yang Bertahan Berabad-abad Itu Ternyata Salah Satu Yang Cukup Menjadi Fondasinya Adalah Bagaimana Mereka Tidak Profit Oriented Tetapi Value Oriented Jadi Ada nilai-nilai Yang ternyata Itu menjadi Pegangan Teman-teman Yang Ketika Toh Mereka Harus Menghadapi Satu Krisis Mereka Bisa Bertahan Bahkan Ketika Berada Di dalam Posisi Dilema Antara Kan itu Banyak Ketika Pandemi Itu Kemudian Berdampak Termasuk Omset Itu Ada yang Sampai Sisa 10% Omsetnya Tetapi Itu Tidak Mengurungkan Mereka Teman-teman Itu Untuk Kemudian Gelap Mata Semata-matanya Menyelamatkan Usahanya Tetapi Mereka Punya Satu Spirit Bagaimana Sih Menyelamatkan Usaha Itu Bukan Dengan Kemudian Mengorbankan Kemanusiaannya Maka Justru Dari situ Kemudian Muncul Inovasi-inovasi Bagaimana Tetap Bertahan Tanpa Harus Membehagak Karyawannya Misalnya Ternyata Oh Ketemu ya Ternyata Ada Spirit Yang Kami Miliki Yang Istri Justru Menjadi Daya Tahan Kita Untuk Bisa Berlanjut Menghadapi Krisis Dari situ Kemudian Ada cerita Yang lagi Dari teman-teman Yang Intinya Adalah Ternyata Dengan Kita Lebih Mengorientasikan Berbisnis Dengan Sisi Kemanusiaan Tidak 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 Hanya Profit Orang Ya Mungkin Kalau Dalam Kepercayaan Kita Ada Keberkahan Yang Itu Bisa Didapat Disitu Nah Dari situ Juli Keluangan Ini Menarik Kalau Itu Bisa Menjadi Pembelajaran Bersama Muncul Ide Kemudian Membuat Buku Yang Mungkin Mbak Sant Pernah Diceritai Bisa Lahir Buku Estri Yang Itu Bercerita Soal Kesaksian Teman-teman UMKM Bagaimana Menjalankan Bisnisnya Bagaimana Mereka Menemukan Makna Berbisnis Dalam Berbisnis Itu Kemudian Menemukan Makna Dirinya Penemuan Penemuan Soal Basic Yang Itu Memang Menjadi Fondasi Tidak Hanya Dalam Berbisnis Tetapi Dalam Kehidupan Mereka Itu Juga Ditemukan Mungkin Itu Sisi Satu Pembelajaran Ini Menarik Ketika Kita Mau Membahas Sebuah Value Dalam Brand Dan Ternyata Fondasi Bisnis Ini Tidak Melulu Pada Orientasi Profit Tetapi Bagaimana Membangun Bisnis Ini Justru Lebih Value Oriented Mas Basic Interpreter Sudah Banyak Di Semarang Khusususnya Dan Jawa Tengah Juga Banyak Pula Karena Salah Satu Penyelamat Perekonomian Saat Krisis Adalah Di UMKM Ini Bagaimana PR-nya Sebetulnya Ketika Harus Memunculkan Sosok Lebih dari 20 Tadi yang Ada di Buku Itu kan Sangat Inspiratif Sekali Jadi Ingat Kartini Tadi 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 Buku Habis Gelap Terbitlah Terang Kalau Kartini Tidak Rajin Mengirimkan Surat Ke Sahabatnya Di Belanda Nah Ini Teman-teman Juga Harus Men-sharing Itu Dengan Menuliskan Beberapa Perjalanan Bisnisnya Apa Mas Yang Sebetulnya Menjadi Salah Satu PR Terutama Untuk Mas Wad Sendiri Sebagai Salah Satu Wakil Dari ICSB Sebenarnya Begini Berangkat Dari Kehidupan Real Kita Sebagai Manusia Yang Apa Si Sebetulnya Yang Paling Menjadi Dorongan Oleh Manusia Di Kalian Hari Jumat Mungkin Kita Bisalah Mengutip Beberapa Kalau Al-Zali Bilang Itu Yang Atau Mungkin Mbak Sandi Juga Bisa Refleksikan Apa Yang Membuat Orang Ketika Sakit Dia Bertahan Untuk Sembuh Ketika Mengalami Pandemi Begini Orang Panik Bagaimana Kita Bisa Agar Selamat Ternyata Ada Basic Yang Itu Dimiliki Oleh Manusia Itu Mencintai Satu Keabadian Kalau Menurut Nah Keabadian Itu Manisioi Banget Ya Berangkatnya Dari Situ Termasuk Ketika Itu Di Aplikasikan Di dalam Bisnisnya Kita Bisa Melihat Tadi Di awal Saya Bilang Bisnis Yang Bertahan Sampai Berapa Tapat Dia Yang Memilih Ini Soal Keabadian Pencapaian Usaha Dan Itu Ternyata Kan Penciptaan Legasi Dari Apa Yang Dia Kreasikan Ini Saya pikir Menjadi Satu PR Bagi Teman-teman Bagaimana Meng-create Usahanya Meng-create Bisnisnya Itu Punya Kerangka Yang Itu Jauh Bahkan Di antara Teman-teman Sudah Mulai Ada Yang Menyadari Kesitu Artinya Bisa Jadi Saya Tidak Lagi Memiliki Bisnis Ini Tetapi Bagaimana Brand Dari Bisnis Saya Itu Itu Akan Terus Berlanjut Hingga Mungkin Saya Tidak Ada Lagi Nah Itu Kan Legacy Legacy Yang Ditinggalkan Di Dalam Bisnis Ya Contoh Yang Cukup Panjang Banyak Produk-produk Brand Misalnya Kalau Brand Internasional Itu Kita Kenal Namanya Shell Itu Sudah Berapa 150 Tahunan Lebih Misalnya Atau Kalau Yang Di Fashion Itu Kalau Kita Kenal Gucci Misalnya Itu Sudah Seratusan Tahun Lebih Juga Nah Tetapi Yang Tertanam Disitu Tidak Semata-mata Mungkin Orang Misalnya Kita Mungkin Sudah Tidak Berada Disitu Karena Kalau Kita Bicara Soal Bisnis Sebetulnya Kelas Tertinggi Bisnis Itu Ketika Kita Bisa Exit Dari Bisnis Itu Tapi Bisnis Itu Tetap Ada Exit Bangunan Itu Nah Legacy Ini Bisa Dicitakan Dari Apa Menurut Saya Dari Failure Itulah Yang Itu Membuat Mereka Bertahan Cukup Lama Nah Maka Bersama Teman-teman Itu Kita Menjual Menggali Betulnya Apa sih Failure Yang Ada Dibiliki Yang Itu Menjadi Authentic Menjadi Authentic Indikator Tergampangnya Sebetulnya Gini Kalau Sisi Kemampaan Itu Memang Bisa Dicurahkan Betul Di Dalam Produk Yang Kemudian Itu Ada Korelasi Dengan Dirinya Dengan Satu Kreasi Yang Dia Ciptakan Insya Allah Disitu Akan Sesuatunya Yang Itu Memang Original Atau Original Yang Itu Dari Produk Itu Sekiranya PR Jadi Dalam Bisnis Ini Dikasih Ruh Ya Mas Ya Tidak Hanya Kayak Mengalah Seja Punya Ruh Tapi Bisnis Pun Itu Harus Dihembuskan Ruhnya Disana Ya Betul Kalau kita Mau belajar Dari Brand Brand Menurut Mbak Santi Brand 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 Yang Bertahan Yang Paling Bersar Hari Ini Apa Sih Mbak Sejauh Mbak Santi kotak, belum out of the box saya masih bicara orientasinya masih bisnis berapa abad juga kan entah itu dari Islam sudah berapa abad sekian ribu tahun Nasrani sudah berapa ribu tahun dan itu kan muncul loyalis-loyalisnya ada loyalisnya disitu dan apa si nilai yang dibawa yang itu menjadi pertahanan hari ini kalau di Nasrani mungkin ada yang namanya value, kasih di Islam ada yang namanya rahmatalil alamin basicnya kan disitu ada satu nilai yang itu membuat ya mungkin pengalaman kita ya saya dan Mbak Santi kita gak pernah ketemu namanya Nabi Muhammad kita kenal hanya dari kebaikan-kebaikannya kebaikannya kemudian meyakinkan sama mungkin yang teman-teman Nasrani juga hari ini tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa mereka sangat meyakini dan mendengar karena kisah-kisah kebaikannya nah ternyata di brand itu juga yang muncul begitu ketika nilai-nilai yang itu tertancap menjadi kesan di kita dan itu bertahan dari nilai yang dia tanamkan disitu pikiranku segitu oke mas Fuad ini sudah ada yang bertanya di whatsappnya Apredio kita sapa dulu ya selamat pagi dari ini Ken apa kabar Apredio dan apa kabar juga Mbak Santi saya dari pagi konsen Apredio dan hari ini saya menunggu-nunggu siapa yang menjadi sosok di sharing and hearing Apredio program baru saya agak sedikit merinding ketika mendengarkan penjelasan dari Mas Fuad wah ini kita gak berada di penyelitian huka-huka loh ini siang terang-bener rangsai iya pertanyaan saya adalah bagaimana mas kita bisa menjahit atau mengkolaborasi antara bisnis dan spiritual terima kasih Niken wah itu ya menjahitnya gimana ya harus dengan mesin jahit khusus kalau saya sih seharusnya sih kelahiran sebuah karya itu ya bagaimana itu bisa terakhir dari proses spiritualitasnya kan membuatkan roh disitu nah ya ini bisa dua arah bisa jadi pertama kali kita mengeluarkan satu gagasan ide bisnis ya mungkin kita masih mengikuti seseorang atau kita hanya sekedar berjualan it's okay di awalnya tetapi seiring berjalannya apakah kita akan hanya berhenti disitu nah tentu kalau kita menjadi cukup hanya sekedar mendapatkan profit dari berdagang ya sudah hanya itu yang akan didapatkan tapi kalau kemudian kita akan simpelnya begitu kalau uang itu ditaruh dimana aja kan mudah menguap itu akan habis hari ini misalnya di domainnya Mbak Santi ada berapa uang itu bisa kita hitung dalam jam dalam hari itu akan habis ya kan kalau itu uang mak-mak lagi di catatan belanjanya lima item begitu sampai di tempat bisa sebuah item iya benar harusnya kita sudah ketika belanja gitu nah tapi tidak ada salahnya ketika dalam proses berjalan kemudian kita mulai dong boleh mengulik diri kita sendiri apakah kita ini cukup sih hanya akan sampai disini ataukah kemudian ternyata ketika kita ada kelebihan itu tentu sebetulnya naluri manusia itu kan juga ingin bertumbuh kan gitu nah ketika hari ini hanya dapat profit 10 ribu bisa menjadi 10 juta ketika sampai 10 juta itu ya masih ingin lagi yang lebih banyak lagi nalurinya kan begitu nah tetapi apakah kemudian kita hanya selesai disitu maka muncul akan banyak kebelisan nah dikelisahnya itulah itu saatnya kemudian kita merefleksikan diri untuk menemukan apa sih spiritualitas yang itu bisa kita terapkan di dalam bisnis kita kalau hari ini misalnya hanya menjual makanan yang penting untung kedepannya bisa jadi wah kalau ingin memberi nilai lebih saya harus membuat makanan yang itu di jenis yang itu memiliki kisih yang baik yang itu halal misalnya nah ada nilai-nilai tambah yang itu bisa diberikan ke konsumen bisa diberikan ke pelanggan sehingga kita hanya tidak menikmati dari sisi materialnya sebuah produk tetapi pandungan dari produk itu sendiri bisa kita dapatkan jadi ini ditemukan juga ya otensitas dari produk itu setelah tadi ya tidak hanya kemudian banyak diminati oleh konsumen karena dia sudah membuat sesuatu tapi bagaimana dimasukkan tadi unsur-unsur yang lebih sehat lebih higienis dan juga meninggalkan hal-hal yang mungkin orang jadi akan parno dengan kesehatan gitu ya mas ya akan memiliki nilai tambah betul ada nilai tambah disitu added value-nya mudah-mudahan sudah bisa menangkap ya jadi bagaimana menjahit tadi antara bisnis dan spiritual mungkin diawali dengan berbisnis seiring berkembangnya waktu akan muncul sebuah nilai tambah tadi yang sehingga memberikan manfaat besar juga untuk konsumen atau masyarakat nah mas Buat value ini kan tidak semua kita menemukan atau sudah ada sebetulnya mas dalam sebuah brand di bisnis kita itu mas tidak selalu tapi sebetulnya bisa jadi ada cuman bisa jadi tidak disadari gitu ya ya kalau itu tidak digali ya tidak akan disadari karena sederhana begini ketika kita menentukan untuk bisnis tertentu tentukan itu akan berdasarkan dari apa sih yang ini menjadi kebutuhan orang mengapa sih aku harus mengambil bisnis ini kenapa sih aku harus bisnis kuliner gitu ya nah tentukan nah dari situ kan ada sebuah nilai nilai paling tidak itu minimanya adalah nilai kemanfaatan dari sebuah produk karena kalau ada sih di di pelajaran bisnis itu yang namanya BMC kan bisnis model karpas misalnya itu kan pertama kali kita akan menentukan segmen customer-nya kemudian dari segmen customer itu kita bisa tarik mau kita kasih nilai apa di produk dengan customer misalnya Mbak Santi sebagai perempuan muslim maka kebutuhannya adalah diantaranya ya butuh jibab dan sebagainya orang kemudian membuat jibab nah secara tidak langsung kan ketika dia mengawali itu sudah menaruh sebuah nilai kemanfaatan kemudian akan berkembang lagi dari kemanfaatan itu inovasinya apa sih itu akan lebih segmented lagi apakah hanya segedar jibab yang model simple begitu atau kemudian di dengan style yang macam-macam gitu nah keterjebakannya terkadang disini yang tadinya itu memang memberikan satu nilai yang fundamental meskipun ini tidak salah ya ketika orang berorientasi bisnis kemudian dia beradaptasi berinovasi dengan memberikan nilai lebih yang itu ya mungkin pilihannya ketemunya adalah soal asesoris misalnya dari soal jilgab tadi yang semula bicara soal fungsional kemudian menjadi gaya hidup nah soal di bisnis itu tidak persoalan tetapi ya itu sah-sah saja kan orang berinovasi disitu nah yang akan menguji adalah dari perjalanan waktu itu sendiri ketika yang ditaruhkan value-nya itu memang hanya pada level asesoris ya ketika asesoris itu tidak lagi dibutuhkan ya otomatis akan selesai dengan sendirinya tetapi kalau value-nya itu yang ditaruh itu adalah satu elemen keabadian misalnya sisi tadi fungsional model sebagai penutup orat semacam itu misalnya ya sepanjang itu memberikan nilai disitu dan orang membutuhkan lebih banyak lebih panjang lagi lebih lama lagi ya dia akan selalu bisa bertahan kan gitu nah maka penting sih kita mengulik benar kalau di rumusannya itu mungkin semacam visi gitu ya visi itu bisa sangat jauh gitu yang itu jadi everlasting gitu nah kalau kita bisa menyantolkan di produk kita itu dengan pilihan value yang begitu ya otomatis itu akan terbawa gitu sih Mbak ya luar biasa nih saya suka ini juga sih Mas waktu itu kadang-kadang membuat kita jadi terperangkap ya bicaranya masih dalam tahanan kita masih ini banget antusias banget Mas Buat memberikan value berarti tidak sembarangan ya itu kita harus betul-betul apa ya mengayak benar mana nilai itu yang bisa mendasar iya dan iya oke mesti begitu dan ini butuh proses makanya kalau kita perhatikan brand-brand besar itu mereka kan juga bisa mereview kalau misalnya kita perhatikan brand apa deh yang yang mungkin familiar Coca-Cola misalnya Coca-Cola itu dari awal pertama muncul sampai kemudian hari ini kan perubahan brand-nya juga terjadi mulai dari yang segeda hanya segeda letter Coca-Cola gitu sampai kemudian Coca-Cola yang dengan ulir yang semakin itu artinya ini kalau kita bicara virus soal brand bisa bertumbuh dan itu kita sah saja untuk perkembangan sebuah produk yang hari ini mungkin hanya sebatas apa aksesoris begitu nah ada sih memang ada kalau penjelasan value itu ada piramida piramida value yang mungkin awalnya hanya segeda fungsional nanti akan meningkat lagi menjadi emosional terakhir puncaknya itu adalah ketika produk itu memiliki nilai transcendentalnya itu yang nilai tertinggi lah orang begitu mungkin ya kalau brandnya itu di Bak Santi begitu lihat Bak Santi itu sudah langsung spiritnya naik itu sudah paling tinggi ya mas ya mas buat ini catatan saya adalah bisnis adalah ibadah betul tidak mas dan dalam bisnis itu bisa memberikan nilai kemanfaatan bisnis itu tidak hanya bicara soal profit orientasi tapi juga value oriented ini yang menjadi hal mendasar bagaimana keabadian yang dimiliki oleh sebagian keinginan manusia itu bisa muncul mas Buat apa yang mau disampaikan mas Buat di akhir sharing kita ini mas ini baru sekali nanti kan kita berlanjut ini soalnya Jumat waktunya siap siap nanti bisa sebetulnya kalau kita kembalikan ke dasar lagi ya mungkin di teman-teman lain juga punya fisik yang bisa jadi sama secara substansial tapi dalam perumusan yang berbeda kalau dalam keyakinan saya sendiri ibadah itu bahkan di keseluruhan kehidupan kita karena kan kalau kita ini hari Jumat jadi seolah-olah biar kayak kiai lah pakai dial sedikit kan kalau di dialenya jadi kan apa jadi begini kan kalau kita ingat ingat bahwa kalau udah dasar yang paling kamar gitu tidak diciptakan jenderman syakit kalau untuk beribadah artinya ya basic kita diciptakan itu sebetulnya untuk beribadah sejauh mana kemudian di dalam setiap waktu yang kita lewati itu kita bisa mengaktualisasi sebagai ibadah kita termasuk di bisnis nah ini akan sangat korelat ketika kita menjalankan bisnis tapi muatannya itu ibadah sebetulnya kan ini menjadi segaris kan kita berbisnis tapi sebetulnya disitu adalah yang kita terapkan adalah value kita misalnya ada salah satu temen nih dia bisnisnya soal microfinance tapi itu menjadi sarana yang utama adalah value yang diterapkan adalah mengeducate bagaimana manusia itu punya daya survival kemudian dia memiliki satu managerial keuangan yang bagus nah perantaranya adalah medianya adalah dengan microfinance yang dia bola misalnya disitu nah itu contoh sederhananya begitu jadi muatan-muatan itulah yang penting yang ada di dalam bisnis kalau jadi tidak hanya di bisnis kalau kita mau bicara soal keseluruhan tapi keseluruhan kehidupan itu bagaimana punya muatan ibadah kalau mau diterapkan ya sederhananya mungkin kita bisa bertanya sama diri kita sendiri ketika kita sedang melakukan sesuatu ternyata itu membuat gelisah diri kita sendiri maka boleh dipertanyakan apakah kita sudah memberikan nilai lebih di dalam apa yang kita lakukan ini salah satu sinyal ya mas ketika kita melakukan sesuatu apakah kita gelisah atau tidak ini sinyal ya ya sinyal sederhana oke baik mas ini saya sih pengennya terus lanjut ya tapi saya khawatir juga menuju ke masjid masjidnya deket juga baik mas terima kasih banyak untuk waktunya kita masih punya dan S3 ini sudah di launching mas S3 yang tadi disampaikan mas dari beberapa value teman-teman yang menuliskan perjalanan bisnisnya di Semarang kalau sebagai sebuah kelahiran sekarang sudah memasuki ruang persalinan tinggal nunggu kelahirannya baik-baik berarti ini sudah kontraksi sebentar lagi mau lahir dokternya Mas Luad bidannya banyak nanti baik mas thank you ya mas selamat untuk keluarga siap sama-sama terima kasih senang sekali bisa oke bagian yang sangat menyenangkan adalah ketika kita mendapatkan tamu-tamu sebagai guru-guru kita dan hari ini sharing and hearing kita sudah bersama dengan Mas Fuad Adi beliau adalah wakil ketua dari ICSB Semarang dan kita sudah banyak melihat bagaimana bisnis itu tidak hanya profit-oriented tapi bagaimana memberikan ruh dalam bisnis itu dalam brand kita ada value terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung saya tidak bisa menyebutkan satu persatu sukses juga untuk Anda saya Santi Rosalia selamat siang sukses untuk Anda dari Up Radio wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI Up Radio Jalan Zidoda di Timur nomor 24 Semarang inilah 98.5 FM Up Radio The Mini Mustachian Terima kasih